Intro Itu ada Hanin jauh banget Nah ini Hanin nih Mana? Hanin, aku berbunga-bunga deh ngeliat kamu Hanin Hanin lagi ada apa sih yang baru? Gua baru aja rilisin luka kemarin Gua ada nih, eh sorry, belum kemarin November Bulan November Kalau November gua baru aja rilisin luka kemarin Dan malam ini mau gua bawain rencernya Wow Halannya untukku, menceritakan tentang apa Hanin? Menceritakan tentang Bu Chin yang agak-agak Gue ya? Ini pengalaman pribadika? Atau dari temen-temen kah? Atau dari temen tapi bisa bertautin soal pribadi Oh Enggak sih, sebenernya gua Kalau di lagu ini gua memposisikan diri gua sebagai storyteller Karena gua belakangan ini lagi sering ngeliat orang posting-posting di media sosial Tentang perjuangan mereka, effort mereka untuk si crushnya atau bahkan pasangannya Walaupun pasangannya atau si crushnya tuh gak notice mereka Tapi mereka tetep yakin kalo dia tuh cuma buat gue Ijiiii Cakep banget Dan fun fact nih, Zoner sebulan September lalu Hanin menjadi equal ambassador Spotify dan terpampang di Times Square Tepuk tangan dong Wow Musisi muda yang berprestasi Gila Gila Waktu pas lo terpampang di Times Square kita Itu kan gede banget gitu Gede banget Gede banget Iya kan? Udah? Oke Enggak gua cuma ngasih penyataan Itu kan gede banget Saya harinya anda pasti sudah tidak sabar untuk menengahkan Oh iya benar Hahaha Langsung kita siat Jat-jat-jat Langsung kita sikat ini dia Hanin Diyo Baik-baik aja Kau angin baik-baik Baik Alhamdulillah Enggak soalnya dari tadi keliatannya kayak lagi Sedih Kayak lagi galak gitu Atau mungkin Ada beberapa dari temen-temen disini yang sengaja datang untuk Mendistraksi rasa sedihnya Menghilangkan rasa galau nya Mungkin ada disini? Ada Di lagu selanjutnya ini Ini lagu yang ada di album ketiga Hanin Nama albumnya reinkarnasi Judul lagunya Marah Ini gue tulis waktu Gue lagi ada di Titik terendah waktu itu dan Kayaknya gak ada satupun orang yang ngerti Gue pengen banget marah waktu itu Kenapa sih gak ada yang bisa ngertiin gue Tapi gue gak bisa nulis, oh sorry Gue gak bisa ngungkapin itu secara langsung Akhirnya gue Mengungkapkan kemarahan gue Kekecewaan gue melalui lagu Marah ini Dan setelah lagu Marah ini Gue akan Bawain lagu baru yang judulnya Dia hanya untukku Dan nanti tim gue akan bawain liriknya ke kalian Mungkin ada beberapa yang nanti akan dapet liriknya Di lagu terakhir nanti kita nyanyi sama-sama ya Ini lagu kedua dari gue Judulnya Marah